Pemirsa Perusahaan Listrik Negara dan YPM Unit Induk Distribusi Jawa Barat meresmikan Madrasah Daruroyan yang berlokasi di Desa Sindang Resmi Kejamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, Sabtu 9 September 2023. Madrasah Daruroyan merupakan bantuan dari Dana Zakat Pegawai PLN yang dipotong sebanyak 2,5% setiap bulannya. PT PLN Persero dan YBM Unit Induk Distribusi Jawa Barat meresmikan Madrasah Daruroyan yang berlokasi di Desa Sindang Resmi Kejamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi pada Sabtu 9 September 2023. Madrasah Daruroyan merupakan bantuan dari Dana Zakat Pegawai PLN yang dipotong sebesar 2,5% setiap bulannya. Peresmian Madrasah Daruroyan dihadiri langsung oleh Jenderal Manajer PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat Susiana Mutia, Ketua YBM PLN UID Jawa Barat Dede Komara serta Jajaran Manajemen PLN UP3 Sukabumi. Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP3 Sukabumi Heru Nur Rahmat menegaskan dengan diresmikannya Madrasah Daruroyan diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Heru Nur Rahmat, Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN P3 Sukabumi. Alhamdulillah, 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 hari ini kita akan melaksanakan peresmian Madrasah Daruroyan di mana Madrasah ini dibangun oleh YBM PLN. di Madrasah ini didirikan keunan seluas 189 persengi serta YBM juga memberikan fasilitas untuk pendidikannya yaitu berupa meja, kursi, papan tulis serta pelengkapan tulis untuk siswa berupa seragam serta tas dan pelatang tulisnya. Pada hari ini juga kita melaksanakan sangat kegiatan berupa pembuatan gratis untuk 150 orang. Selanjutnya ada pembagian paket Sembako untuk 120 paket pembagian alat tulis untuk anak-anak dan siswa diri sebanyak 30 paket. Selanjutnya pembagian paket visit atau starting yang untuk 50 wanita serta bantuan terobak untuk usaha UMKM. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan dan YBM kepada masyarakat ini bisa bermanfaat dan bisa membantu masyarakat sekitarnya serta kepada seluruh pihak yang membantu termasuk seluruh tim perus dan YBM yang dilaksanakan dan berupaya masyarakat ini sampai terlaksananya. Terima kasih. Selain peresmian madrasah dari Royan, YBM, PLN, UID, Jawa Barat pun turut memberikan santunan berupa paket Sembako, pengobatan gratis, pembagian alat tulis, pembagian gizi stunting, dan pembagian gerobak cahaya bagi UMKM. di PLN, antara perbangunan sekolah di lingkungan kami. Makasih! Yuwana Kurniawan, Bandung.